Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini sudah ada dua orang ya Sudah ada dua orang Alhamdulillah gak apa-apa ya Kita mulai aja pelajaran kita Nah kemarin ya Ini ya Ada ujian praktek ya Ujian praktek Diskusi ya Tentang elektromagnetik Ini kemarin gimana diskusinya antar siapa aja Akmal Dan Robi Banyak ya Di grup ya Masya Allah Ini jawabannya Sudah apa Sudah usahat baca Kita lihat videonya Kita lihat videonya Nanti kita cocokkan dengan jawabannya Jawabannya kan Ini ya ada di akhir Nah ini dia kan Oke sekarang kita lihat Bagaimana Pertanyaan pertama Bagaimana cara kerja Dari Kereta api elektromagnetik ini Ya Nah Sekarang kita lihat videonya ya Today on Sci Guys The Simplest Electric Train Welcome to Saigon The Train will even follow along U-shaped paths of coiled wire Let's look at this experiment a little closer There are three main components to our train The battery The battery which is the source of electrical current and electrons that power the train The coiled copper wire which is the conductor that creates the closed circuit that the electrons travel through And the magnets which generate two of the magnetic fields which help to move our train The magnets which are placed on the battery have both a north and south pole and they need to be aligned Nah disini north Sebelah sini north Sebelah sini north Sebagai tutup atas dan bawah itu kutub north utara Kemudian bagian bawah yang menempel pada baterai itu south Selatan Nah Jadi artinya Adalah Ya Kutubnya antara magnet yang depan dengan yang belakang itu sebetulnya Ya Sebetulnya dia Sama kutubnya Kalau kutub sama gimana? Tarik menarik atau tolak menolak? Ya Oke Itu ya Tolak menolak Tapi ternyata ketika dilengketkan ke baterai Dia lengket Tidak tertolak Nah Kenapa? Karena dia lengket pada komponen setiap baterai tersebut Ya In a specific way for our train to move The magnet yang detest to our battery need to have Ada kutub utara Avan Bukan untuk Ya kutub utara ya Avan Kutub positif ya Positif Yang warna kuning ya Atas Kemudian yang bawah Ya Itu kutub negatif Ya Jadi Baterai itu Dia mengalir Ya Mengalir Elektron-elektron atau muatan listriknya mengalir dari bagian yang kuning ke bagian warna yang hitam Nah Ya Tetapi Ya Itu harus dihubungkan dengan sebuah Kabel Ya Nah Dengan sebuah kabel kita hubungkan Kita ambil kabel ya Satu kita letakkan di atas Satu kita letakkan di bawah Nah itu baru dia berjalan Ya Kalau tidak Maka dia tidak berjalan Ya Tetap disitu Makanya dia muatannya tersimpan Ya Nah Kalau kita hubungkan dengan kabel baru habis Oke Yang atas kita lengketkan dengan kutub positif Yang bawah kita lengketkan dengan kutub negatif Dengan syarat Lihat Dengan syarat Kutubnya harus Sama Berhadapan Ya Selatan dengan selatan Kenapa Nah sekarang kita lihat Sekarang kita bisa jelaskan Kenapa elektronnya kok ke atas Ya Istilahnya kan warna kuning itu kan Pucuknya ya Pucuk bateri Nah Kan tadi usah bilang Atas itu positif Bawah itu negatif Kenapa kok Disini gambarnya kok E nya itu elektronnya dari bawah ke atas Gerakannya Seada yang bisa jelaskan Menyebuti Garah Arah Enam Jadi Kuncinya Ya Ustad Mungkin pernah dijelaskan juga ya Bawasannya Ya Pada Arus listrik Nah ini perbedaan arus listrik Dengan arus air Ya Arus air dulu ya Arus air Misalnya ini batu ya Itu mengalir dari tempat yang tinggi Ketempat yang rendah Sudah Ini namanya arus air Ya Arus air Nah dari atas ke bawah Ya Ya itu dia arah perpindahannya Sudah Oke Arah perpindahan ya Perpindahan Nah Alirannya Untuk air Juga sama Searah Nah Juga sama Searah Sudah Artinya partikel-partikel air itu Arahnya sama Ya Dengan arah jatuhnya Ya Dengan arah Gerakannya Dari atas ke bawah Partikel-partikel airnya juga sama Nah Sedangkan pada listrik Misalnya ini positif ya Ini negatif Nah Arah perpindahan Itu seperti eskalator Paham ya Eskalator ya Arah perpindahannya itu Ya Arus mengalir Dari kutub positif Ke kutub negatif Tetapi Arah gerakan elektron Atau partikel-partikelnya itu Sebaliknya Nah Ya Makanya Kalau misalkan kita Kita lihat Misalnya ini ada Ini ada positif ya Ini negatif Hubungkan kabel Ya Arusnya mengalir ke sini Ya Ini arah Ini arah aliran arus Ya Tapi arah gerakan elektron Atau partikel-partikel Listriknya itu Kesini Nah Kesini dia Itu perbedaan Antara arus listrik Dan arus air Ya Nah Jadi ingat Kalau misalkan arus listrik Seperti eskalator Ya Nah Gitu dia Ya Nah Sudah Saat yang bersamaan Ketika dia bergerak Dari kiri ke kanan Misalnya Ya Nah Pada saat yang sama Elektron atau partikel-partikel listriknya itu Gerakannya dari Kanan ke kiri Berkebalikan Ya Nah Itu dia Oke Jadi Kalau kita lihat Bagaimana Oh Oke Enam Jadi misalkan Ya Misalkan ini air Misalkan ini air ya Ini air Di sungai ya Oke Misalnya ya Airnya bergerak Dari titik A Ke titik B Sudah Itu kita sebut Arah arus Kemana arah arusnya mengalir Ke titik B Berarti kesini Ya Itu apa Arah arus Sekarang kita tanya Kemana partikel-partikel airnya bergerak Ya Oh ke titik B juga Ya Ke titik B Juga Kenapa Karena dia air Ya Tentang arus air dan partikel-partikel air Ya Ini arah arus Ya Arah arus Ini arah gerakan partikel Arah gerak Partikel Oke Nah Sedangkan untuk listrik Ke balikannya Nah Ya Kita buat aja Misalnya ini kabel ya Kabel Nah Arus mengalir Dari kutub positif Ke kutub negatif Ini misalnya kabel ya Mengalir dia Kesini Kita pasang kabel Mengalir dia Misalnya ini baterai ya Nah Kita pasang kabel Mengalir dia Dari sini Mengalir arusnya Sudah Terjadi perpindahan Muatan Positif Ya Nah Sudah Nah Sedangkan elektron Ya Atau muatan negatif Gerakannya berkebalikan Nah Di saat yang sama Ketika Arusnya mengalir dari A ke B Elektron Atau muatan negatif Gerakannya Berkebalikan Nah Sudah Nah Jadi Ya Kalau misalnya kita cerita arus air Kemana arah arus Oh Ke titik B Nah Ke kanan ya Kemana arah gerak partikel air Yang ada di dalamnya Sama ke titik B juga Itu kalau air Ya Kalau misalkan listrik Beda Nah Kemana arah arus listrik Oh ke titik B Ya Berpindah dia dari potensial tinggi Ketegangan tinggi Ketegangan yang rendah Tapi ketika ditanya Kemana gerak Partikel Listrik Atau elektron Gerakannya kebalik Kemana Ke titik A Itu dia Ya Nah Bisa ya Nah Jadi Di video ini Kita lihat Seperti itulah dia Konsepnya Nah Jadi Ini bukan Apa Bukan terbalik ya Tapi memang seperti itu Ya Ini kutub positif Yang warna kuning Ya Warna hitam Kutub negatif Nah Elektron berpindah Ya Jadi Elektron berpindah Ya Dari Kutub negatif Ke kutub positif Apa arti elektron Muatan apa Positif atau negatif Ya Negatif Ya Nah Negatif Jadi dari negatif ke positif Itu arah gerak Elektron Ya Atau Arah gerak Apa Arus Ya Arah gerak Muatan listrik Ya Muatan listriknya Dari negatif ke positif Nah Seperti itu Sedangkan listrik itu Berpindah dari Tegangan yang tinggi Kutub positif Ketegangan yang rendah Kutub negatif Nah gitu Jadi kita lihat ya Jadi Dia bergerak Sesuai dengan Arah Ya Arah puncak dari baterai itu Ya Tutup baterai atasnya itu Kemana dia Berarti kesana dia Arahnya Ya Searah dengan Tutup dari baterai Puncak baterai itu Ya Kita lihat nih Ya dipasang Maka kita lihat Ya Berpindah dia elektronnya Nah Sekarang Ya Kita lihat Ada juga terjadi Perpindah Ada juga terjadi Flux-flux magnet Ya Flux magnet Artinya apa Artinya Ya Artinya Baterai ini Bergerak Ya Dia bergerak Mengikuti Kumparannya Selenoidanya Nah Dia bukan gerak lurus Ya Dia gerak ini Nah ya Dia gerak Melingkar Seperti itu Kita lanjutkan dulu ya Videonya Yang ini Yang ini Yang ini Yang ini Yang ini They generate A magnetic field And each loop The electrons Travel through Combine magnetic fields Together To create A larger magnetic field The length Of our train The poles of the magnetic field Generated by the coiled wire Are positioned So that the magnet On one side of the battery Is repelled or pushed Like when you bring Two of the same magnetic poles Near each other And the Other side of the train Is Nah Kita lihat ya Nah ini kan The battery Is repelled or pushed Like when you bring Ada Gerakan Magnet Ya Ada gerakan Magnet Di sini Two of the same magnetic poles Near Nah gitu ya Kenapa Karena tadi Selatan Dan selatan Kita lihat ya Yang N itu warna merah Ya Itu adalah Tutup dari Battery yang atas Ya Warna merah Terus satu lagi Tutup dari battery yang bawah Warna merah juga Ya Merah-merah ini Menunjukkan Kutub utara Ya Kutub utara Sedangkan Yang warna hitam Itu kutub selatan Nah ketika kutub selatan Didekatkan Ya Maka dia tolak Menolak Kita lihat dulu Ya Tidak yang belakang selamat mencunikkan dari belakang yang belakangnya 4 nanrain maan Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Atau shot, terbakar. Contohnya itu sama. Contohnya kita punya baterai disini. Nah ini contohnya. Misalnya kita punya baterai disini. Kita punya baterai. Ini positif ya. Nah positif. Sudah? Kita menghubungkan ke komponen. Kita menghubungkan ke komponen. Nah, maka disini positif, positif, positif. Kalau kayak gini nanti kurang paham ya. Kalau komponen beda. Ya intinya gitu ya. Intinya dia kalau listrik itu tetap harus berpindah dari positif ke negatif. Kalau ketemu positif. Misalnya ini misalnya baterai ya. Baterai kita susun. Baterai. Ini misalnya baterai ya. Kita susunnya pasti seperti ini. Nah, kenapa? Karena beda. Ya, kalau baterai. Baterai ini positif, negatif, positif, negatif. Ya, dihubungkan dengan kabel. Nah, tetap ya positif, negatif, positif, negatif. Tidak boleh dibalik. Kalau dibalik dia bisa shot. Nah, atau terbakar. Nah, seperti itu. Karena kutubnya sama. Searah. Apa namanya? Iya. Searah ya. Nah, jadi dia bertumbukan. Seperti itu. Nah. Kutub baterai dengan kutub magnet. Kutub baterai. Iya. Mungu'lam ya. Tapi yang jelas. Kalau kita lihat dari percobaan ini. Iya. Nah, kita lihat dari percobaan ini. Iya. Nah, kita lihat dari percobaan ini. Iya. Iya. Kutub selatan diumukan dengan kutub. Iya. Kutub selatan diumukan dengan kutub selatan diumukan dengan kutub selatan diumukan dengan positif, lengket. Iya. Nah. Kemudian kutub negatif baterai diumukan dengan kutub selatan juga. Iya. Sama-sama kutub selatan. Lengket. Iya. Kalau ini mungkin Ustadz kurang tahu. Tapi yang jelas di sini kelihatannya. Kelihatannya tidak ada berlaku seperti listrik dengan listrik atau magnet dengan magnet. Nah, di sini listrik magnet dia selatan lengket juga dengan positif. Nah, kemudian selatan lengket juga dengan negatif. Seperti itu. Nah, betul. Makanya di sini ada tidak ya? Nanti ada yang dibalik. Nah, kalau dibalik ada percobaan yang dia dibalik. Jadi yang atas itu selatannya, selatan lengket ke baterai atas. Kemudian yang bawah dibalik. Utara yang lengket. Nah, ternyata dengan percobaan tersebut setelah dijalankan baterai tersebut tidak berjalan dia. Seperti pada saat dipasang seperti ini. Jadi dia hanya berhenti saja. Nah, seperti itu saja dia. Sama-sama bisa lengket. Tapi pengaruhnya beda. Nah, seperti itu. Iya, berbeda ketika dihubungkan ke listrik. Gitu. Nah. Tapi di sini, sepertinya tidak ada ya. Nah, kita lanjutkan dulu ya. Karena waktunya tinggal 10 menit. Ya. Nah, kita coba lanjutkan dulu. Nah, sekarang ini, kita lanjutkan dulu ya. Nah, sekarang gimana tuh tadi. Nah, sekarang gimana tuh tadi. Nah, atas menolak ke belakang. Nah, atas menolak ke belakang. Tentunya ini. Tentunya ini tidak habis satu hari ya. Nah, kalau tanya sama Ustaz, Ustaz juga tidak begitu dalam sebetulnya. Nah, ya. Jadi mungkin hanya kulit-kulitnya saja. Kita lanjutkan ke video yang berikutnya. Nah, seperti ini katanya ya. Kutub Utara, Kutub Selatan. Sekarang kita uji dengan kompas. Ya, untuk membuktikan bahwasannya memang benar. Kutubnya seperti itu. Nah, kita lihat ya. Kutubnya berpindah terus ke sini. Nah, ini satu buah magnet. Ya, satu buah magnet. Ya, artinya ada Kutub Utara dan Selatannya. Sekarang, kita lihat. Nah, ini contoh dari Flux Magnet katanya. Kalau diilustrasikan dengan kompas, maka seperti ini. Ya. Nah, lihat ini ya. Nah, ini terbagi dua. Nah, ini yang contoh tadi ya. Contoh tadi, dia terbagi dua. Cepat tadi. Terbagi dua. Sampai di sini, Utara, Selatan, Bagian Tengah. Ya. Nah, Utara, Selatan, Bagian Tengah. Kalau baterai beda. Ya, karena dia ada Kutub Positif di atas, Kutub Negatif di bawah. Jadi, seolah-olah terpisah. Baik. Kemudian, Selatan, Utara lagi. Oke. Nah, kita lihat ya. Nah, ini kalau tanpa baterai. Ya, tanpa baterai seperti ini katanya. Ya. Nah, set. Nah, ada lagi. Nah, di sini. Jadi, Tengah-tengah yang bagian kosong itu Selatannya. Katanya seperti itu. Ya. Nah, kemudian, kita lihat N-coil. Nord. Depannya Nord, Utara. Belakangnya juga Nord, Utara. Nah, kita lihat. Nanti ada dorongan seperti yang video pertama tadi. Video pertama tadi, dia ada dorongan. Tergantung sebelah mana yang lebih banyak magnetnya. Nah, ini dia kita lihat. Konvensional curan. Nah, arus konvensional. Nah, kita lihat. Pada, apa namanya, pada baterai yang dipasangi tadi. Kita lihat, dia di ujungnya ada N-S. Ujungnya S-N. Satu lagi. Ya, di tengah-tengah itu, kutub S katanya. Seperti itu ya. Kutub Selatan. Nah, kita lihat arah gerakannya. Dari belakang ya. N, terus, terus, ke depan, ke depan, ke depan. Terus, ke depan. Ya, sampai ke, ke depan. Padahal belakangnya N. Belakang, ke depannya juga N. Tapi, kenapa bisa geraknya ke depan? Tergantung pada dorongan yang lebih, lebih besar. Ya. Makanya diletakkan magnet yang lebih banyak di, di belakang. Atau, yang satu keping, satu keping memang. Cuman, mungkin yang bawah, yang belakang. Ya, itu, daya magnetnya lebih besar. Lebih kuat. Ya, maka dia bisa menolak. Ya. Kalau kita lihat, ke depan. Nah, ini contoh. Kalau tidak, pakai baterai. Hanya dihubungkan, ya, magnet dihubungkan ke besi. Ya. Nah, apakah bergerak? Nah, ini pertanyaannya. Ya. Yang pertanyaan kedua. Tidak bergerak. Tapi kalau dikasih listrik, dia bergerak. Ya. Nah, masih ingat kan? Nah. Masih ingat kan? Jadi, apa namanya? Apa namanya? Listrik magnet, ya. Listrik memunculkan magnet, magnet memunculkan listrik. Nah, jadi di sini, ya, memang dia tidak ada muatan pertamanya. Sehingga dia tidak bergerak kalau tidak pakai baterai. Tapi ketika kita hubungkan dengan listrik, ya. Maka elektron tadi mengalir. Mengalir, melewati besinya. Ya, maka dia membawa juga, ya, membawa juga. Makanya ketika dilepas, ya, berhenti dia. Karena tidak ada lagi gerakan elektron. Ya. Nah, seperti itu saja gerakannya. Ya. Nah, mungkin gitu ya. Sekarang sebagai penutup, di sini ada video tentang aplikasi, ya, maglev. Magnetic Levitation. Levitation, atau kereta api, menggunakan sistem magnet, ya. Ya. Sebatannya tinggi, ya. Nah, karena tidak ada gesekan dengan rel. Ya. Nah, tidak ada gesekan dengan rel di bawahnya. Nah, dia mengambang, ya. Nah, dia mengambang. Jadi, ya, ini adalah maglev. Levitation artinya itu melayang, ya. Lekitasi, melayang. Oke, kita mau lihat berapa kecepatannya. Nah, ini sistem cara kerjanya, ya. Nah, kita lihat di sini, ya. Nah, lihat, ya. Ada sud, nord, sud, nord. Nah, lihat. Gerakannya itu, ya, adalah dengan memanfaatkan dorongan sekaligus tarikan. Nah, dorongan dari magnet di belakangnya sekaligus tarikan, ya. Dengan magnet di depannya. Nah, seperti itu. Serti ada, ada sini. Udah ada juga kopiak. Untungnya, ya. Tinggal dua menit lagi. Di Japan, di Jamanashi Maglev Line, di April 21, 2015. Tapi, besides speeds, these trains are super track, while at the same time enables the train to move in such elevated condition, taking advantage of the lack of friction. This lack of friction is a direct cause of several advantages that Maglev trains have compared to conventional and high speed relay systems. Due to fact, there is incapable of developing much higher speeds. Their main disadvantage is much higher construction cost, which is in some cases, tour three times higher than in case of high speed relay system, and about 60 times higher than in case of conventional railways. Besides the cost of construction, another factor to be considered is the fact that Maglev trains require the use of rare earth take a deep dive, in order to create. This is done through the electromagnetic to use a linear force along the length. In a linear motor, the electrical energy is converted to a linear mechanical energy with high efficiency, which is done through the electromagnetic interaction between a coil assembly and a permanent magnet assembly. Okay, that's just one piece of the puzzle. In 1908, the so-called and that put I know at the U.S.A. that's posed while the opposite points attract each other, we will briefly introduce only the two remaining terms. First one is that magnet is the object that creates a magnetic field when the electric current flows through it. It is usually a simple conductor such as wire or cable, or even better, the combination of iron core and a wire wrapped around. Dinamo, ya? Dinamo, ya, atau rotor. And various solids as to generate powerful magnetic fields also known as EMS and those based on powerful magnetic fields which have the ability to levitate and propel the train. Now, maglevs. There are two main types of maglev trains. Those based on electromagnetic suspension also known as EMS and those based on electrodynamic suspension also known as EDS. Both types have similar propulsion principles based on the linear motor while the main difference is in the way how levitation is achieved. Electromagnetic suspension uses the attractive force between electromagnets present underside the train and the magnets present on the guideway to levitate the train. This attracting force keep the train about 1.3 cm above the guideway bearing in mind it is strong enough to overcome gravitational force. destabilization of train is achieved with the help of side guidance magnets. The propulsion is secured by constantly changing the polarity of magnets on the track which speaking in terms of linear motors acts as stator. In that way the electromagnets on board which acts as rotor chase the current forward along the track. Nah, jadi dia bergerak ya, selama masih ada elektron yang bergerak untuk pindah karena dia gerakan baterai tersebut mengikuti gerakan elektron. Nah, ya, selama masih ada elektron, masih ada listriknya ya, maka dia akan bergerak. Nah, tapi kalau misalnya saat kosong dari muatan-muatan listrik ya, elektron yang berpindah maka dia tidak akan bergerak seperti itu. Nah, besi ya, tergantung ya, kalau logam dia tergantung jenis logamnya apa, contoh misalnya kawal tembaga misalnya, yang kita gunakan ya, wolfram misalnya pada lampu ya, nah itu beberapa apa, logam bisa menyimpan muatan listrik. ya, atau apa namanya sesuai dengan sesuai dengan ini sendiri ya apa, jenisnya sendiri ya. Jadi misalnya seperti peristiwa apa namanya gaya gerak listrik induksi nah, itu kan pada saat kita matikan listrik tersimpan di situ muatan-muatan listrik ya, muatan-muatan listrik tersimpan di apa namanya di logam-logam yang ada pada lampu misalnya ya, seperti itu nah, itu kalau listrik tapi sementara nah, kalau magnet pun juga bisa seperti itu ya, magnet juga bisa seperti itu kita tahu ya, membuat besi menjadi magnet contohnya misalnya ambil besi bosokkan dengan magnet ya, lama-lama besi ini jadi magnet tapi sementara tapi sementara gitu, tapi sementara dan sifat magnetnya pun tergantung pada jenisnya apakah dia baja apakah dia seng misalnya gitu kan apakah dia logam yang lain itu mempengaruhi terhadap sifat magnet ataupun listriknya seperti itu tak, begini cukup ya ya bagaimana ya, bisa bergerak karena ada muatan yang berpindah nah, ada muatan yang berpindah nah, seperti itu sama seperti percobaan tadi dikasih listrik kasih listrik ya nah, kasih listrik berpindah dia sesuai dengan gerakan gerakan tempat listriknya tersebut nah, seperti itu jadi kalau masih masih ada listriknya ya, dia sifatnya seperti baterai nah, tapi kan baterai tahan lama ya kalau ini hanya sebentar saja seperti itu nah, ini aja sekomoteron ya mudah-mudahan bisa difahami ya dan menambah pengetahuan kita ya mohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasan Ustadz dalam menjelaskan ya, mudah-mudahan nanti antum semua bisa mengembangkan ya ya, pengetahuan ini lebih dalam lagi ya nah, tapi begini saja yang bisa kita pelajari untuk hari ini saya akan kita sambung pada pertemuan yang berikutnya oh ya, ini tadi ya, jadi betul ya jawabannya ya nah, ini nilainya 100 ya nah, betul maka kejadian tersebut dinamakan elektromagnetik kita lihat ya nah, gerakannya mengikuti gerakan koil ya, bagus ya nah, kemudian tidak dapat bergerak sendiri dikarenakan sebatang logam atau besi tersebut tidak mampu mengalirkan alus listrik sehingga tidak terjadilah elektromagnetik ya, baik ya barakatuh mudah-mudahan bisa kita lanjutkan ya, dengan pelajaran yang berikutnya kita cukupkan ya subhanakallah ma'abihamdika asyadu ala ilaha ilanta assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati